Di salah satu kabupaten termuda di Provinsi Riau, Sagu merupakan pemuditi unggulan dan tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakatnya. Seperti pohon kehidupan, Sagu memberikan semangat bagi masyarakat karena pohon yang dalam bahasa latin metrosilon atau rumbia ini bisa dimanfaatkan mulai dari daun, batang, dan kulit pohon. Tak hanya itu, dari pohon Sagu juga lah tercipta sebuah permainan yang sejak dahulu dimainkan oleh pekerja penebang pohon Sagu. Dan juga sekarang permainan ini dijadikan ajang perlombaan di hari-hari besar seperti hari kemerdekaan oleh masyarakat sebagai bentuk permainan yang menunjukkan kompakan dan persatuan. Biasanya, tual Sagu yang sudah dipotong dikeluarkan dari kebun dengan cara digolek atau diguling sampai ke sungai. Di sungai tersebut, tual Sagu dirakit atau diikat dengan tali agar mudah membawanya ke tempat penyelolaan atau kilang Sagu. Lomba lari di atas tual Sagu ini adalah merupakan kebiasaan masyarakat di Kabupaten Keluar Melanti khususnya di Desa Pokor bagaimana proses menghitung tual Sagu sebelum dibawa ke pabrik pengolahan Sagu. Dari ide kreatif inilah oleh Sanggar Batin Galang dibuat semacam lomba berlari berlari di atas potongan sagu atau tual Sagu Pada tahun 2011 lomba lari di atas tual Sagu ini dikenalkan oleh Sanggar Batin Galang melalui event Besta Pokorifera dan Alhamdulillah hari tual Sagu ini selalu kami laksanakan pada setiap event yang diadakan di Desa Pokor dan setiap tamu yang datang di Desa Pokor kami subuhkan dengan lomba lari di atas tual Sagu ini merupakan berbudaya di Kabupaten Melanti Alhamdulillah beberapa event lomba lari tual Sagu mendapat anugerah persona Indonesia pada tahun 2019 pada tahun 2019 dan pada tahun 2015 lomba lari di atas tual Sagu mendapat anugerah muri dari Museum Rekor Indonesia eh pak nak ke mana tu? kemarilah kita main lagi atas tual Sagu luar banyak ni eh kita bari kelompok tu mana cucu rubi cucu rubi sebalik hitam putih Hidang Alah 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 Jujur hubi sebalik hitam putih Alah 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 Jujur hubi sebalik hitam putih Alah alah Kita apa ni? Dia macam mana ni? Nak main? Malaya tak ada? Nak pakai baju siapa? Bajian nikah 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 Nah untuk menghitung jumlah tual sagu yang sudah diikat Dan direndam di dalam sungai Ataupun di laut Dilakukan dengan berjalan di atasnya Secara bergantian Dan agar proses penghitungan tual sagu menjadi lebih cepat Agar lebih mudah Biasanya masyarakat kerap melakukannya sambil berlari Jadi dari kegiatan inilah timbulnya permainan berlari di atas tual Pada dasarnya Permainan ini merupakan wujud kerjasama yang kuat diantara pemainnya Agar menghitung tual sagu jadi lebih mudah dan cepat Biasanya setelah bermain Masyarakat akan mandi bersama di dalam sungai tersebut untuk membersihkan badan Inilah tradisi masyarakat kepulauan meranti Inilah permainan masyarakatnya Dengan menggunakan batang rumbia Kegembiraan dan kekompakan masyarakat terjalin Sehingga menciptakan keharmonisasian hidup permasyarakat Di kabupaten penghasil sagu terbaik di dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!